Maka Bapak-Ibu sekalian kita ini beruntung di Indonesia ini. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Ahli Torikoh, ada Jama'ah Huruj. Itu sebetulnya semua punya kelebihan-kelebihan. Contoh Muhammadiyah itu sudah punya ribuan rumah sakit. Bayangkan ribuan rumah sakit. Rumah sakit penting apa enggak? Sisi pikih izdimaiyah namanya. Memikirkan pikih izdimaiyah. Apa pikih izdimaiyah itu? Pikih sosial. Bukan sosial. Ini mah sosial, sosial. Bukan sosial. Ini mah sosial. Namanya pikih izdimaiyah. Pikih aspek sosial. Muhammadiyah punya ribuan rumah sakit. Punya ribuan ratusan universitas. Alhamdulillah apa? Senang, bahagia, bersyukur kepada Allah. Bisa Idris Yah ngegarap semua enggak? Bisa apa enggak? Enggak. Ada pasarnya, ada segmennya, ada bidangnya. Tinggal umat Islam ini apanya? Uhuhuahnya, persaudaraannya. Ibarat main sepak bola, jangan jadi superman. Seperti si Messi. Eh, si Messi bagus. Harus super tim. Jangan superman. Tapi super tim. Tim yang super. Kalau tim yang super, berbagi, berkoordinasi. Saling melengkapi. Nah, ini yang dibutuhkan umat Islam ini. Khususnya di Indonesia ini. Saling melengkapi. Di Muhammadiyah ini lebihnya kurangnya ada NU. Kurang Muhammadiyah dan di NU ada ahli Toriko. Jadi, satu sama lain saling melengkapi. Bukan saling menjelek-jelekan. Bukan saling menjatuhkan. Kalau tim kesebelasan kita. Bukan saling bagi bola. Malah direngkas. Eh, direngkas bahasa Indonesia apa? Di sledding. Bukannya musuh. Ini teman sendiri di sledding. Aduh, gimana? Bukannya dikasih umpan bola. Kita tuh tim. Tim kesebelasan. Tim kesebelasan. Umat Muhammadiyah, umatan wahidah, umat yang satu. Harus tim seperti tim kesebelasan.